Selamat datang di Madrasah Aliyah Matali'ul Huda Trump Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Gembira Hey apakah Terima kasih telah menonton Sabina Assalamualaikum warah Terima kasih telah menonton 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 kalah kakak-kakak kelas 10 sampai kelas 12 mana suaranya terima kasih semoga semangat antusiasma ini bisa sampai akhir nanti dan semuanya berakhir gembira sekian dari saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and then please welcome dr andes haji nurkhali syam'un headmaster of madrasa alia madali ul huda truso officially to open panggung gembira 2019 madali ul huda Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah amma ba'at Yang terhormat Beliau Kepala Madrasa Sanawiyah Matali Uldudra Toroso Beserta jajaran gurunya Bapak Ibu Dewan Guru Madrasa Aliah Anak-anakku yang tercinta dari kelas 7, 8, 9, 10, 11 Dan yang lebih mulia lagi kelas 12 Hadirin sekalian Kru son Kru syuting Terutama ya oke Rahimakumullah Wassalakumullah Yang pertama Tentu saja adalah Kesyukuran Kalau saya katakan Mungkin tidak mungkin dihitung Karena saking seringnya Kami sampaikan Bahwa Madrasa kita ini Sudah kita canangkan Dan kita proklamirkan Menjadi Madrasa Yang bermadhab Kegiatan dan Kegiatan dan Allahu Akbar Madhab Madrasa kita adalah Madhabnya adalah Kegiatan dan Ini apa ini Apa Madhab kegiatan dan Pergerakan Ayo ulangi lagi apa Madhabnya adalah pergerakan dan Kegiatan atau diwalak-walik Kegiatan dan Pergerakan Kalau kita mencermati Anak-anak semuanya Jangan tinggal lah Jadi si Pendidikan itu Sering dimana Hanya sebatas Di dalam kelas Melani kono-kono Sekolah-sekolah itu Si Ublek Ublek Ia mau pelajaran-pelajaran Di dalam kelas Les Les Begitu Begitu Dan terulang-ulang lagi Jadi yang difusikan selama ini Hanyalah Sebagian daripada otak Tidak semuanya otak Pala kita punya otak kanan Dan otak Kiri Makanya kita sadar betul Yang namanya pendidikan Bukan hanya sekedar yang ada di kelas Berkali-kali saya katakan Saya inginkan anak-anak Kalau bisa Itu kalau bisa idealnya Bukan hanya sekedar Bintang di dalam kelas Tapi juga menjadi bintang Di luar Kelas Justru yang di luar Kelas selah ini Yang harus lebih kita perhatikan Dimana Sekolah-sekolah Atau pendidikan yang ada Di Indonesia Utamanya ini Justru sering tidak Memperhatikan Yang di luar kelas ini Padahal Pendidikan di luar kelas ini Jauh Jauh Lebih dibutuhkan nanti Ketika Di masa yang ada Tenggit Ketika hidup Di bermasyarakat Atau hidup di masyarakat Atau kita Mereka Hidup bermasyarakat Itu jauh lebih Diutamakan Yang kita utamakan Di sini Sementara di sana-sana Tidak perlu Tidak pernah Diutamakan Dan kurang Begitu diperhatikan Oleh karenanya Seperti Panggung kebera ini Merupakan event Tahunan Dan ini merupakan Puncak daripada Rangkaian kegiatan Daripada anak kelas 12 Yang mutamat Dan ini merupakan Bagian Daripada Yang sering katakan tadi Yaitu Matab kegiatan Dan pergerakan Kita paham betul Bahwa mendidik Adalah sebuah tantangan Dan itu berat Kita paham betul Bahwa Sing jenin Didik iku Abad rekoso Kita sadar banget Maka kita ini sering berpeluh Kita ini bergeringat Kita capek Kita berpikir terus Bagaimana supaya Anak yang kita begali Dan yang akan hidup Di masyarakat nanti Punya modal Yang lumayan cukup Ketika nanti hidup Bermasyarakat Bukan sekedar pepesan kosong Yang akan terjadi Bukan Itulah matrasa kita Oleh karenanya Jadi ini merupakan rangkaian Yang selama ini kita lakukan Dan itu sudah Mulai 2008 Ponggung kemira Dan ini berarti Sudah Berapa tahun berarti 2008 berarti sudah berapa 11 Ape 12 Tahun yang lalu Dan ini sudah Mentradisi Dan ini sudah menjadi Sunnah yang ada di matrasa kita Yang paling utama adalah Bagaimana Anak-anak mengekspresikan Bagaimana talenta mereka Juga bisa Diaktualisasikan Dalam panggung kemira ini Lebih daripada segalanya Bahwa Kita ingin Katakan kepada dunia Bahwa Madrasah Tidak kalah Dengan sekolah Sering saya katakan Madrasah Tidak boleh kalah Dengan sekolah Meskipun kita ini Di kampung Tapi anak-anak disini Tidak boleh kampungan Itu sering kita katakan Meskipun kita ini Di lisah Tidak boleh kalah Dengan sekolah Yang ada di kota Itu adalah jargon kita Dan itu adalah semboyan kita Oleh karena Berbagai macam aktivitas Kegiatan kita Tanam kepada mereka Kita berikan kepada mereka Supaya betul-betul Anak kita tidak menjadi Anak-anak kampungan Bukan anak-anak yang Inferior Anak-anak yang rendah diri Tapi justru adalah Menjadi kampian-kampian Di masa yang akan Datang Ini yang pertama Yang kedua Saya perlu saya sampaikan Bahwa kita ini Umat Islam Sering hanya menjadi Penikmat musik Kita ini sering Hanya menjadi Penikmat seni Tapi menjadi pelaku ini Jarang Ini semuanya adalah Kesalahan daripada kita sendiri Sering kita mendengarkan Fatwa-fatwa Dari tokoh-tokoh kita Kira-kira kita Sehingga ini musik Ini haram 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 Itu haram Itu haram Bahkan kita sendiri Juga sering diharam-haramkan Kita sering dikatakan Disesat-sesatkan Kita mengadakan Kegiatan seperti ini Karena mereka belum paham Mereka belum paham Tentang itu Maka kita sering Dikatakan kita ini Tidak benarlah Kita sesat dan lain sebagainya Tapi kita bukti kepada mereka Bahwa seni Itu merupakan bagian Daripada Hidup kita Tidak kita mungkin Lepas daripada Kesenian Oleh karenanya kita inginkan Kita ini tetap berseni Tapi tetap pakai etika Kita ini berseni Tetap kita pakai Aturan-aturan agama Oleh karenanya Kita inginkan ke depan Semoga Anak-anak kan nanti Kita harapkan Bisa masuk segala lini kehidupan Moga-moga mereka Menjadi juru-juru dakwah Dengan segala medannya Kita harapkan nanti Ada yang berdakwah Lewat sinema Perfilman Ada yang berdakwah Lewat musik Ada yang berdakwah Lewat teater Ada berdakwah Lewat drama Ada lewat Semacam-macam Kita harapkan Karena selama ini Pemahaman kita Bahwa namanya musik Islam itu hanya sekedar Rebana 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 Terlalu naif Ketika kita memani Musik Islam Hanyalah sekedar Rebana Rebana yes Tapi kita Ndangdut oke Kita band oke Reggae oke Jazz oke Bahkan naripun kita oke Itulah kita tanaman Kepada anak-anak kita ini Supaya betul-betul Nanti anak menjadi Siap tanding Dan siap Berlaga di medan Kenyataan hidup Yang akan datang Dan yang terakhir Bahwa kita ini Sering mengatakan Bahwa kita ini adalah Orang-orang NO Yang jargonnya adalah Kita ini adalah Islam Nusantara Tapi sayangi Sayangi yang ada di mana Sering kita katakan Islam Nusantara Kita senang Kita cinta Dengan Apa itu Produk-produk Atau budaya-budaya Lokal Kita cinta Kepada Kearifan lokal Tapi fakta Nih ya Kalau yang mau Siap disenangi Mau hanya Rebana-rebana Itulah yang dibolehkan Sementara yang lain Makanya kita Beritahu kepada dunia Meskipun kita Madrasah Produk lokal Kearifan lokal Dengan segala macam Tarian-tarian Dari segala daerah Yang ada Indonesia Pada hari ini Juga akan kita tampilkan Kita tunjukkan Badan dunia Bahwa meskipun kita Anak-anak madrasah Tetapi kita bisa Menampilkan Kearifan Kearifan lokal Yang dimulai Bumi nusantara Dan kita katakan Pada dunia Madrasah Adalah manusia-manusia Yang sangat Mencintai Nusantaranya Yang sangat Mencintai Negara Dan bangsanya Dan inilah Bukti Real Jadi kita Tidak hanya Sekedar omong Kita tidak ada Neto No action Talk only Tapi betul-betul kita Nyata Dan itulah Yang perlu kami sampaikan Dan yang terakhir Tentu saja Saya ucapkan Terima kasih Kepada siapapun Yang akan diberi pahala Yang berlibat-libat Jangan khawatir itu Karena ini merupakan bentuk Daripada saksi Perjalanan madrasah Kedepan Dan kita berharap Kedepan madrasah kita Jauh lebih hebat Jauh lebih maju Dan jauh lebih Memberkati umat Selamat Selamat anak-anak Yang memberikan label Daripada peridunya Adalah Legendary Generation Generasi yang nanti Akan menjadi Legend-legend Menjadi legenda Legenda manusia Itu sepikir Yang sering kita Kekakan Moga-moga Semuanya menjadi Manusia-manusia Yang punya kontribusi Besar Kepada keumatan Bangsa Yaitu Anfaulinas Bermanfaat Bagi Seluruh umat Itulah manusia Yang mulia Dan itulah Yang kita Cipta-citakan Sekian Untuk selanjutnya Pada hari ini Ahad Ahad Tanggal 23 Juni 2019 Panggung Gembira Siswa Akhir Madrasah Aliyah Matali Ulhudha Trasso Tahun 2019 Bagi hari ini Kami Buka Secara Resmi Dengan Membaca Bismillahirrahmanirrahim Ayo bersama-sama Ayo Bismillahirrahmanirrahim Semoga acara ini Bisa sukses Berjalan Dan bisa Memuaskan Kita semuanya Terima kasih Terima kasih Bagi takbir Tiga kali Allahu Akbar Allahu Akbar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.